Kami dari kuasa hukum, pemerintah eksekusi, Tugini, Tugini, Tugini dan kawan-kawan, menyangkut masalah eksekusi kemarin itu yang disetapkan oleh PNR Madidi pada tanggal 30 November 2003. Sebenarnya eksekusi tetap jalan. Cuma kami sebagai kuasa hukum yang mengusulkan kepada pihak pengadilan, kepolisian untuk mempending eksekusi itu karena dua hari sebelum hari hajam D itu ada informasi yang masuk ke klien saya jadi dari termon eksekusi, keluarga dari Pak Hermando Odo sebagai termon eksekusi, keluarganya sempat nelpon ke anak dari klien saya. Kemudian ada nego-nego ya, supaya kalau bisa ada semacam perdamaian, seperti itu. Jadi kemarin pas mau di eksekusi, sudah standby semua, saya mengusulkan, apalagi mereka sebagai keluarga, mengusulkan supaya ada perdamaian. Maka dipanggilah pertemuan kemarin di PNR Madidi, difasilitasi oleh PNR Madidi, yang dipimpin oleh Kepala Panitra, PNR Madidi, Bapak James Masili, Sarjana Hukum. Dan intinya happy ending, terjadi kesepakatan perdamaian dari hati ke hati secara lisan antara termohon ya, eksekusi yang bermohon kepada kami sebagai pemen eksekusi, nanti akan dituangkan dalam akta perdamaian, atau eksekusi perdamaian, atau eksekusi secara sukarela, minggu depan ini akan terlaksana. Masalah soal ada ganti rugi, itu akan diatur secara bijaksana oleh masing-masing. Dan yang paling penting adalah, apalagi kita kan sudah mendekati bulan-bulan Natal, jadi ada kedamaian para pemen eksekusi, para termen eksekusi, dan damai Natal nanti menyertai keluarga besar mereka. Dan kemenangan, dan kemenangan paling indah adalah memenangkan pertarungan, pertempuran, tanpa perlu berperang. Itu nanti akan dituangkan. Nanti ada konversi pers lagi, nanti setelah itu. Ada konversi pers lagi. Akan dituangkan, apakah bagi berapa, kemudian bagi berapa, kemudian ada juga yang turut dari termohon, ya kan? Nanti akan diatur. Yang pasti kita, jangan memperkuruh masalah, karena sudah ada kesepakatan perdamaian, dari kedua belah pihak, secara lisan, tinggal akan dituangkan dalam negosiasi, dan dituangkan dalam akta perdamaian nanti. Itu akan diatur. Ini kan hari Jumat, ya mungkin Senin kita sudah akan pekan depan. Masalah awal ini adalah, itu mulai terjadi 2010. Sudah lama sebenarnya, 2010. Jadi, 2010 itu, orang tua klien saya menjual tanah kepada termohon eksekusi. Semakan secara aturan, anak-anak harus dilibatkan. Jadi anak-anak keberatan dan menggugat. 2014 sampai 2019. Klien saya memenangkan perkara sampai tingkat PK, kemudian ada perun eksekusi, tapi mereka bikin perlawanan. Ada juga gugatan, gugatan sekarang baru. Tetapi, masalah ini sudah sekitar 13 tahun lebih ya, dan selesai dalam satu malam saja. Dan kami bersyukur, lupakan masa lalu, lupakan masa lalu, gesekan antara klien dengan klien ya, antara komondan termo eksekusi, dan kita menuju kepada kedamaian. Di bumi ini. Kesaudara, jadi klien saya, suami klien saya, dengan termo eksekusi, itu keluarga juga. Itu saja intinya. ikan-sekusi saya, itu saja itu tidak terdengar, tidak terlalu banyak. Ini kami akan perhatikan kephone pengadilan. Ya, dari tadi. Terima kasih kerja. Llukah. Lihat, perfectlyah Andaíst. Terima kasih.